Intro Waktunya kita menyimak sejumlah sorotan menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Kini kita ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Iksan Ginanjar, yang sudah siap dengan laporannya. Selamat siang, Iksan. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih dan selamat siang, Saudara. Ada sejumlah informasi yang kami impun dari Biro Kalimantan Barat, khususnya terkait cuaca buruk yang saat ini tengah melanda Kalimantan Barat. Informasi pertama yaitu seorang ibu harus melahirkan bayinya di atas sampan saat tengah dievakuasi akibat banjir yang melanda cintang Kalimantan Barat. Beruntung proses persalinannya sudah lancar dan bayinya lahir dengan selamat. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini tampak tertidur relap di pangkuan sang ibu Nur Hayati. Bayi ini harus lahir di atas sampan saat Nur Hayati tengah dievakuasi akibat banjir tinggi yang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saat itu, ia mengalami kontraksi saat hendak dibawa ke posko bersama sejumlah anggota keluarga. Proses lahiran pun harus dibantu oleh Rahman sang suami dengan peralatan seadanya. Meski sempat cemas, beruntung proses persalinan berjalan lancar dan bayi pun lahir dalam kondisi sehat. Rahman bersama istri dan bayinya masih berada di posko pengungsian karena kediamannya masih terendam banjir. Keduanya pun belum sempat memikirkan nama untuk bayi mereka, mengingat kondisi yang belum memungkinkan. Tim Liputan, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Kalau masih soal cuaca buruk, saudara, sebuah pohon besar tumbang dan menipa pius pakaian di jalan Ajendral Sudiman, Kota Sintawang, Kalimantan Barat. Dan angin kencang yang sempat melanda Singkawang pada kami sore, mengakibatkan sebuah pohon besar bursia puluhan tahun tumbang di jalan Jendral Sudiman, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah. Pohon tersebut jatuh menimpa kios pakaian bekas dan melintang di badan jalan. Polisi pun harus mengalihkan arus lalu lintas. Lima pas saat itu hujan dan angin kencang, sehingga pohon di jalan Sudirman, menjauh dari lampu merah, menimpa tumbang dan menimpa salah satu kerobat warga. Akibat dari simpah itu tidak ada kerobat dua. Warga dan pengendara diimbau berhati-hati ketika melintas di jalan Jendral Sudirman di waktu hujan teras dan angin kencang. Sebab, sepanjang jalan masih banyak ditemukan pohon-pohon besar berusia tua. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat Demikian, Glenis dan saudara sejumlah informasi yang kami harangkan dalam cerita Nusantara edisi kali ini. Kembali ke Anda di video, Glenis. Terima kasih, Iksan Ginanjar, atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Iksan Ginanjar.